weh ha cim main lo biasa ini cim gua lagi ngeliat-ngeliat lift kit di pionier nih gua juga walaupun udah lama disini tapi gua masih agak bingung nih kenapa sih metaclock ini warnanya emas ada yang tau gak kalo tadi gua sempet juga sih buat browsing-browsing di lift kita metaclock di websitenya metaclock nah kalo yang dipajang ini nih pionier itu tuh lift kit 3,5 inch nah tau gak lu cim ini tuh 3,5 inch dan kalo gua liat dari tipenya nih ini tuh tipe-tipe yang kalo di websitenya jadi kenapa through dual red kalian bisa liat nih untuk coil springnya nih itu bener-bener dual red nih jadi yang atas ngerapet yang bawahnya dia renggang longgar ini pernah juga gua jelasin di video youtube kita mengenai lift kit metaclock jadi yang atas tuh fungsinya tuh buat kalo lagi di on route jadi biar stabil ga goyang-goyang pada saat kecepatan tinggi terus kalo yang dibawa nih ya kalian tau lah ya kalo perenggang itu enak banget kalo dipake buat off route ataupun adventure di dalam hutan-hutan gitu yang banyak obstacle-obstacle batu-batuannya kayak gitu dan ya udah lu liat juga kan ini udah lengkap banget jadi ga usah pusing nih nah kalo kata om JJ itu tuh kalo misalkan kalian udah me lift kit seenggaknya 3 inch lah ya 3 inch tuh udah wajib banget buat ganti si armnya kenapa? karena satu ya pasti lah kalian tau lah kapasitas dari arm standar tuh kurang heavy duty kayak gitu terus yang dimana kayak caster angle angle-angle segala macem yang dari kaki-kaki tuh itu tuh bakalan pengaruh banget nah sahabat Jeep jadi ini ada armnya udah dapet heavy duty pastinya terus keunggulannya lagi dia adjustable jadi tinggi kalian tau lah ntar namanya tinggi tuh kan sudut-sudut mobil berubah nah itu tinggal di setting tuh sahabat Jeep ini ada settingan buat si arm ya terus untuk ini satu lagi keunggulannya dia udah duro flex nah nanti aku akan jelasin juga kasih videonya mengenai kelebihan dari metaclock yang tadi aku udah sebutin kayak dia udah duro flex terus udah tru dual red dan satu lagi mengenai buat si armnya ini sendiri dan kenapa warnanya emas itu juga ada tuh sahabat Jeep di website-nya nanti kita kasih cuplikannya setelah ini mattson here and it's time for medical look minute where we try to answer your questions in about a minute today's topic gold we get asked a lot about our gold finish what is it and why we chose gold when designing our suspension systems we wanted to achieve the highest level of quality in all aspects not just in our patented products like the six pack shocks or Duraflex joints but in every possible component that you would put in your rig typically most control arms in the industry are powder coated now we've seen how that holds up in some parts of the country once the powder coating gets scratched the rust begins at medical look we chose to do a gold zinc chromate the zinc acts sacrificial and protect your parts from the elements gold chromate helps protect the zinc and makes the finish more durable now over time the gold coloring could fade because it's a chemical process not every piece will match and finish with every other piece but that does not reduce the effectiveness of the zinc one bit our plating succeeds where most other finishes fail scratch it up all you want on mother nature's trails and the zinc will just continue to protect it from the elements by the way you can also paint over the gold chromate if you want to color match your arms just don't sand them or blast them because that process could eliminate the zinc plating and that my friends is a metal cloak minute metal cloak it's your jeep only better do you have a question for the metal cloak minute? send yours to metalcloakminute at metalcloak.com dan yaudah ini dia untuk lift kit metalcloaknya nih jadi cim sebenernya gue pengen nge-review mobil sih cuman gue juga kepikiran mengenai lift kitnya kayaknya bagus juga sih kenapa warnanya emas? kenapa nggak hitam aja nih? kayaknya mobil yang satu ini nih gue pengen nge-review satu mobil dia udah lift kit sebenernya ya cuman kemarinnya diganti sama kita nih pionir kita lift kit metalcloak 3,5 inch tapi warnanya udah nggak emas kita udah warnain let's go oke sahabat jeep nih udah ada kuncinya tadi sih udah minta sama Mas Yedi dan mobilnya di belakang tinggal kita pilihin ke tangan nih kayak biasa biar kita review mobil lah langsung aja nih let's go oke sahabat jeep nih jadi kita udah di samping mobil lah ini mobil yang udah aku bilang tadi udah lift kit metalcloak 3,5 inch menggunakan true dual red so guys aku mau ceritain sedikit lagi nih mengenai metalcloak jadi sebenernya namanya itu dulu bukan metalcloak jadi namanya itu rev 1111 jadi satunya 3 kali doang nah kalian bisa lihat juga nih sahabat jeep dulu tuh metalcloak mainnya itu di bagian fender nah dulu cuman fender-fender aja nama metalcloak muncul pada saat mereka tuh udah bermain ke arah kaki-kaki yaitu bagian lift kit so guys ini dia hasil lift kitnya buat metalcloak 3,5 inch kalau bisa lihat nih tingginya itu tinggi fender-nya ya hampir sedada saya sih kalau bisa lihat kan untuk bannya juga nih sepahal lah pahal saya nih untuk tinggi bannya ini pake ban 35mm 12,5mm ring 17mm ini AT dari BFG terus bagian bawah juga ini udah keren banget kalian lihat dia udah pake IV borah simulated jadi ini beat lock untuk velgnya ya guys jadi ya walaupun emang pake AT tapi si owner-nya ini pengen biar bannya itu aman jadi gak lepas oke kalian bisa lihat secara keseluruhan seperti ini udah tinggi pastinya biar memudahkan keluarga nih kayak istri ataupun anak buat naik ke dalam nih guys dia udah install AMP Extreme ini AMP Research yang elektrik kalian bisa lihat nih nah dia bakalan turun pada saat pintu kita buka dan dia bakalan naik pada saat pintu kita tutup nah jadi menurut aku ini tuh kayak kombinasi yang basic banget buat kalian yang udah lift kit tapi gak mau ribet nih buat naik turunnya kayak gitu kan tuh kalian juga bisa enak bener-bener udah ada pegangan juga ini dari wild board secara sekilas emang cuma seperti ini aja tapi saya wajib ini ada yang unik nih dari mobil ini nanti kalian intip aja ke bagian bawahnya ini tuh walaupun udah pake metal clock tapi nah ada tapi nya nih warnanya warna hitam guys jadi aku udah baca di website metaclock juga mereka tuh kenapa warnanya emas karena ya itu pengen menjaga biar lebih bagus aja kayak gitu sahabat jip jadi biar keleta mencolok lah dan tapi ada note sendiri tuh dari metaclocknya dia bilang kalau lu mau warnain ya warnain aja gak masalah kayak gitu yang penting jangan dikasih pasir sama dikasih apa gitu satu lagi nanti aku lupa dan shock ya dia pake dari shock king yang reservoir aja sebel ya sahabat jip jadi kombinasi dari om ini seperti itu ya terus yang aku bilang juga untuk apa si lift kit metaclock ini dia kan udah duroflex nih sahabat jip jadi kalau duroflex itu di bagian apa busingnya itu tuh pada saat penginstalan itu jadi lebih mudah banget terus satu lagi nih sahabat jip yaitu true dual red kalian bisa lihat di bagian bawah mungkin lebih enak kalau dari depan nih sahabat jip ya kalian bisa lihat nih di bagian depan sini nih sahabat jip ya tadi aku bilang juga kan kalau dia tuh di bagian atasnya dia udah ngerapet tapi di bagian bawahnya dia tuh longgar jadi fungsinya ya seperti aku bilang tadi buat on route oke buat off route oke jadi ya gak masalah lah waktu waktu kalau omnya mau ganti ban empty buat main itu tuh udah mumpuni banget apalagi di kombinasiin pake shock dari king yang dimana ya dia udah adjustable juga reservoir yang dimana untuk settingan angin sama settingan oli nya itu bisa disetting juga kayak gitu kan nah ke bagian bawah dia udah tambahin juga lontai road blacklink itu dari teraflake yang udah heavy duty juga dan juga adjustable ada selang remnya juga dari metaclock yang warna merah tuh yang aku bilang kayak selang rem anaconda kayak gitu ya nih sahabat jip terus selain itu juga ada penambahan interior interior kecil ya exterior sorry ini ada lampu lampu dari rigid 360 terus untuk konsepnya kalian bisa lihat di bagian atasnya konsep american vehicles ekspedition vehicles yaitu IFE jadi untuk bumper depan bumper belakang dia pake IFE modelan seperti ini dan menurut aku ini emang udah harian banget yang nyaman yang dimana kalian juga bisa aplikasiin ke mobil kalian jadi konsepnya itu simple tapi buat on route udah enak banget apalagi udah pake ban AT kan jadi ya stabil lah terus untuk settingan nya juga kalian bisa ubah mungkin kalian gak suka tipe-tipe yang kayak aduh gue pengen on route tipe-tipe ini tapi yang lembek kayak gitu ya untuk maksudnya aku lembek itu di bagian shock nya jadi kalian mau ngayu-ngayu dikit di jalanan itu bisa banget atau kalian mau tipe yang setelan nya tuh yang kenceng jadi buat kebut-kebutan gitu yang suka hobinya speed nih itu nyaman banget tuh sahabat jip so guys kayaknya itu dulu aja untuk penjelasan dari lift kit metacore 3,5 terus pemakaian nya juga itu bener-bener simpel banget update nya cuma di beberapa poin aja kayak di ban velg lift kit terus kaki-kaki tambahan lontai road drug link selang rem segala macem kan itu udah ikut semua sama si lift kit nya terus lampu juga ini kayak cuma buat pemanis terus konsep AIV juga depan belakang itu samalah buat pemanis kayak gitu dan yaudah kayaknya gak cuman segitu aja sih gak banyak banget untuk harganya nah kalian bisa di instagram atau kontak tim marketing kita so guys jadi buat kalian ya untuk modifikasi jeed itu sebenernya gak terbatas kalau seperti yang aku bilang di video-video sebelumnya untuk modifikasi jeep itu bener-bener gak terbatas kalau mau kombinasikan pakai apapun itu gak masalah yang penting adalah di settingan nah jadi settingan itu bener-bener emang harus pas kayak konsep mobil om ini dia pengen mobil bla 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 sekian oke nah tinggal kita settingin tuh kalau mau settingan nya seperti apa kita konsepin barang tinggal di setting ulang lagi oh kira-kira kurang nyaman nih kalau menurut om nya yaudah bawa bike lagi kemari kita settingin ulang lagi om mau kayak gimana nanti jadinya kayak gitu loh kayak gitu sih so guys thank you banget udah nonton video ini dari awal sampai akhir jangan lupa kita juga ada di marketplace nih tokopedia blibli bukalapak udah official store terakhir kita masih ada di shopee so guys apalagi nih yang kalian tunggu buat modifikasi jeep kalian gak usah ragu modifikasi jeep gak terbatas dan sampai jumpa di video berikutnya dadah yaaah selamat menikmati selamat menikmati